Halo internet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Dadap Channel review mainan suka-suka So, di kesempatan kali ini gue akan unboxing dan review BCL lagi box chocolate lovers Dari seri Kamen Rider Zero One Yaitu Kamen Rider Jean Burning Falcon Jadi langsung aja tanpa berbasa-basa lagi Kita lihat box coklatnya ya Sama lah dengan box coklat-box coklat lainnya Gak ada bedanya Jadi langsung gue buka ke bagian dalamnya gengs Here we go, ini dia Nah, dan ini dia Son of Horoby Kamen Rider Jean Burning Falcon Gue sengaja gak ngambil yang warna pink tuh yang sebelumnya Gue lebih nunggu yang Burning Falcon ini Karena secara durasi di seri Zero One Dia lebih banyak muncul ya Jadi Burning Falcon pilihanku Yang warna pink nanti dulu Jadi ini gue dapet Gue liat di Facebook ada yang jual Second, kondisinya ada defeksi sedikit Harganya 1,3 juta rupiah Which is untuk sekarang Ini masih jadi yang termurah ya Walaupun ada defeksi secuil Nanti kita akan lihat Tapi mostly sekarang harga pasarannya 1,5an Langsung aja kita lihat secara detail Boxnya dulu gengs Dari atas ada stiker Tamashii Nation Quality Lalu di sisi sampingnya Ada tulisan Jepang Oh ini artinya Matsubuchindrai.net ya Tuh ada .netnya Lalu SIFigur Ini standar Blablabla Lalu ini foto figurnya Wow ganteng sekali Anjir Sumpah keren banget Lalu ada logo SIFigur Arts Kamen Rider Jean Burning Falcon Di bawahnya ada logo Kamen Rider Zero One Designed by Tamashii Nation 2019 Ini ada logo Tamashii Nation Dan Bandai Biru Sisi samping tulisan SIF Kamen Rider Jean Burning Falcon Lalu ini ada tuh Matsubuchindrai.net Ini ada foto figurnya lagi Ganteng parah Pernah desain sama tulisannya Fotonya sih tembusan Dari bagian depan ya Dan ini bagian belakangnya Ada logo SIFigur Arts Kamen Rider Jean Burning Falcon Dan ada beberapa foto figurnya Yang sudah diposokan Sangat ganteng sekali Wow Keren Simple style and heroic action Ini tipikal SIF ya Terus ada warning Legal stuff dan lain-lain But interested Dan tanpa berbahasa-bahasa lagi Kita langsung aja buka action figurnya Ini udah posong Lalu dapet manual book Manual paper Nanti bakal gue contek Kalau dibutuhkan Dan ide dia Ini doang Aksesorisnya cukup minim ya Oke Kita lihat secara detail Dapet sepasang tangan mengepal Ini kita lihat detailnya Keren ya Detail tangannya ya Sangar gitu Lalu dapet sepasang lagi Posisi cutek Kalian tau gak cutek? Dulu istilahnya tuh Kalau bercandaan cubi tete Lalu ini dapet senjatanya Dengan detail yang luar biasa keren Ini bahannya transparan di bagian atas Gagangnya detailnya keren abis ya Really good Ini ada bolong-bolong Nanti kita coba Apa kegunanya Dan ini ada sepasang sayap Untuk optional part Di bagian punggungnya Dengan detail yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat keren Look at this gengs Ini gue suka banget nih Bagian hitamnya kayak Carbon gitu Kayak doff gitu Dengan detail yang luar biasa Cantik banget Wow I like it a lot Sumpah keren abis Keren abis Bentar ya Ini gue lihat kayaknya ada sedikit Miss paint Oke ada sedikit Miss paint disini Ditemukan satu Ini saya lernya gak ngasih tau nih Ada Miss paint disini nih Defectnya di lain tempat nih Jadi cuman gue nemuin ada satu Miss paint Ini Miss fabric kayaknya ya Dari fabric Oke Sokelah Kecil banget Tidak masalah So gengs Ini kita lihat detail figurnya Yang pasti luar biasa keren ya Udah Tidak usah diragukan lagi sih seharusnya Kita lihat dari bagian atas dulu Kepalanya Ini cukup nice Hexagonya juga cakep ya Terus ini lancip-lancip gitu Personally gue agak kurang suka sebenernya ya Tapi ini masih aman lah Lancipnya masih gak terlalu ekstrim ya Kita lihat ini bagian kepalanya Nice Jadi di universe-nya si Kamen Rider Zero-an ini Basic kepalanya tuh helmnya tuh mirip semua gengs Cuman beda bagian depan Ininya aja ya Muka-mukanya ya Oke Wah dari samping keren banget ternyata ya Gukil Like it a lot Dan ini bagian bodinya Nice banget Detailnya super keren Awesome Look at this Ini bagian belakangnya Cakep banget ya Really good Really good Ini gue suka detail kerutan-kerutan Kelihatan gak Dan ini nih Ini defect kecilnya nih Yang dibilang sama si seller nih Kelihatan gak Udah defect kecil Tipis banget ya Kecil sih emang Tuh 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 Tapi tidak masalah buat gue Yang penting bisa lebih murah geng Lebih murah 200 ribu lah untuk sekarang Dibandingkan dengan harga pasar ya Terus ini bagian belakangnya ada lagi tuh Ada Miss Paint Miss Paint Fabric Kelihatan ini ada titik merah Itu aja sih Minor banget Gak masalah buat gue ya Yang penting performa si figure-nya masih oke Cakep banget ya Gokil sih Gokil sih Ini detailnya banyak banget Kerutan-kerutannya juga Make sense gitu Cakep banget Abis parah Ini bagian kakinya juga Gahar banget ya Dan ini sole sepatunya Idi Cakep-cakep Cakep-cakep Oke gengs Gue emang suka banget Dengan desainnya si Burning Falcon ini Kalau temen-temen bilang Katanya Bang Agam gak suka yang lancip-lancip Ini lancipnya masih aman gengs Terutama di bagian bahu ya Tuh Bahunya masih normal Gue tuh kurang suka tajam-tajam Concernnya adalah Lebih ke figure-nya nanti sih Kalau mainannya Kalau misalkan nih tajam-tajamnya di bahu Terus di Badan Semua gitu Semua Semua bagian bodi ada tajam-tajamnya Tuh geraknya gimana Mainannya Gampang patah banget Kalau Burning Falcon ini masih cukup aman ya Dan ganteng banget sih desainnya I like it a lot So langsung gue ke bagian artikulasi Dari kepala dulu Bisa 360 derajat Ini aduh Agak tajam ya Kepalanya Dan Agak ngeri sih gue Rawan patah nih Aduh Itu satu poin juga Kenapa gue gak suka yang Tajam-tajam Mainannya nanti gampang patah Menengok ke atas segini Ke bawahnya segini Not much ya Lalu di bagian bahunya Ada artikulasi tuh Jadi ini untuk Mempermudah pergerakan tangan pastinya Jadi segini aja Bisa diputer 360 derajat 360 derajat Nice Masih serat banget And then ada bicepsnya disini Ada bicepsnya juga Aduh Iya Siku nya segini jauh Tangannya bisa diputer As usual Ke atas ke bawah juga bisa Sesuai pada porosnya ya Dan ini bagian torso Torsonya Hanya bisa sedikit-sedikit aja ya Aduh Ini copot dulu deh Torsonya sedikit-sedikit aja Ngebantu pergerakan Gini nih tuh Kalau mau membungkuk Lalu di pinggangnya Ada artikulasi Bisa 360 derajat Untuk pinggang pastinya Iya Masih serat ya Agak deg-degan tapi Ini di bagian selangkangannya Bisa segini jauh Ada artikulasi di pahaknya Untuk membantu pergerakan Kalau mau dipose-posein Menendang ke depan Ke belakangnya segini jauh Lututnya sempurna Lalu kakinya ke atas segini Ada artikulasi lagi Di ujung kakinya Tuh And then ke bawahnya segini Not bad Bisa diputer juga gengs Ya Oke Keren sekali I like it a lot Oke gengs Jadi ini perbandingan senjatanya ya Ini yang default menempel di pinggangnya Keadaannya masih normal gini Pendek dan ini Sudah menjadi Seperti belati gitu ya Lebih panjang Ini ceritanya barang yang sama Terus ini ada progress keynya Coba gue ambil Harusnya bisa ya Coba didorong Pake yang tajam-tajam Nah So ini dia progress keynya Detailnya super ajib Geng Walaupun tidak ada detail Sticker dan lain-lain Ini juga Naroknya di dalam sih ya Stickernya cuman Segini aja Cilik logonya doang Dia masih aman lah Walaupun gak dikasih sticker ini ya Gak seperti Kamen Rider Saber gitu Rider Booknya Bener-bener gak ada Stickernya gitu Padahal dia terpampang Di bagian depan ya Kalo ini kan diumpetin nih Kayak gini Jadi masih aman Cuman satu kekurangannya Dari semua seris Kamen Rider Zero One Terutama untuk di Rider-Rider Selain Zero One ya Yang bentuk Drivernya seperti ini Itu kekurangannya adalah Dia mudah sekali copot Gengs Tuh Mudah sekali copot Ini perbandingan dengan semua SAF keluarga besar Kamen Rider Zero One Jadi tinggal beberapa karakter aja Akan komplit semua ya Dan ini perbandingan dengan SAF Vigo Arts Singko Cuseo Original Bang DJ Wah mainan mahal lagi nih kayaknya Kapan kebeli DX DK Driver gue Kalo gini caranya Magam-magam So gengs Itu tadi review Kamen Rider Burning Falcon SAF Vigo Arts Bandai Salah satu Kamen Rider Dari seris Zero One Asli ini semua Kamen Rider Seris Zero One tuh Perfect banget menurut gue ya Detailnya kece banget Parah 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 I like it a lot Dari ujung kaki Sampai ujung kepala Semuanya Sempurna Cuman kalo punya gue ini Ada minus defect Sedikit ya Namanya juga barang pabrikan Pasti adalah Satu dua Yang minus Tapi Ini minor banget Dan it's okay Yang penting Murah Gue bisa kasih skor mainan ini 9,8 Ini worth it banget Buat temen-temen kolektor SHF Khususnya Kamen Rider Wajib punya Burning Falcon ini Skor dari kalian berapa Langsung aja Komen di bawah Oke ini ada yang kelupaan Tadi Sekarang gue mau coba ganti Bagian belakangnya ya Ini gampang banget sih Tinggal dicopot Tinggal dicopot Kelihatan detailsnya tuh Jadi sayapnya sudah Dislipin di belakang Tuh Bagus banget ya Sampai bagian belakangnya Dibikin detail seperti ini Padahal kalo ditaro Gini kan gak keliatan ya Tuh Cuman ujungnya doang Tapi dibikin full detail Sampai bagian belakang Walaupun ketutup Dan ini tinggal dipasang aja ya So ini ada defect merahnya Gue rasa Kena benturan Cet Dari part Si Sayapnya ini Oke kita Colok aja So akhir kata Jangan lupa Di Tuh Jatuh So gengs Jangan lupa Di like share dan subscribe Channel Agam Dadam Share ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian Ikut terinfo Dan keracunan juga pastinya Jangan biarkan Lo keracunan sendirian Support terus channel ini Biar gue tetep semangat Bikin konten menarik Untuk kalian semua ya Bisa mereferensikan Mainan-mainan Yang gue suka Dan semoga kalian Ikutan suka juga Seperti biasa Kalo kalian punya racun-racun juga Silahkan ketik di kolom komentar Siapa tau gitu ya Gue ikut keracunan juga Sekali lagi terima kasih Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Bisa jadi bahan pertimbangan kalian Mau beli atau enggak Akhir kata Sampai ketemu di video berikutnya Bang Agam Dadam pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Sampai ketemu di video serapan Terima kasih.